Selamat datang kembali di Time Out Terima kasih Sebenernya program membership ini Sudah berjalan selama 6 bulan Jadi shout out juga to all the OG's Yang dari hari pertama sudah jadi member Appreciate everybody And ya, sekarang ini gue udah ada di Seattle Dan juga gue seneng banget sih, tapi gue jalan-jalan ke Vegas At least, bisa bertemu dengan Derek Michael Juga bisa ngomong-ngomong dengan dia Happynya, happy banget lah gue kemarin Dengan tripnya gue ke Las Vegas So, kita langsung masuk aja ke comment of the day Sekarang ini datangnya dari videonya Yang di members, sebenernya Tapi ini lucu banget, komennya jadi ini Kenapa gue harus share dengan kalian Ini datangnya dari Ian Wibowo yang mengatakan Gak nyesel jadi member Lebih manfaat daripada member OnlyFans Nah, loh Ian Wibowo OnlyFans follow-nya siapa nih? Jadi membernya siapa nih? Ada Liz Cambish disitu sih Wow, menarik tuh ya So, tadi gue pas baca ini, ini sih komennya boleh juga So, shout out to Ian Wibowo Thank you so much for the comment And of course, kita langsung masuk ke time with hari ini And the biggest news hari ini dari NB adalah Kyrie Irving, man Mau kembali guys Gimana nih? Bang Kyrie diminta balik sama si Brooklyn Ness Jadi, kemarin ini banyak banget yang kayak komen Ataupun juga DM gue Nanya, kok ini si Kyrie ada dimana ya? Waduh, kayak gue temen deketnya Kyrie Kayak bisa gue Whatsapp Kyrie Eh, Kyrie lu lagi dimana lu? Waduh, tapi gue gak tau jujur sama sekali Kyrie ada dimana Kayaknya Ness pun juga gak tau Kyrie ada dimana Dia bilang, katanya Ness mengeluarkan statement bahwa dia gak tau Conditioning-nya Kyrie tuh sekarang ini seperti apa ya Tapi, pemain Ness seperti kalian ketahui Banyak yang covid Lalu juga ada beberapa yang cedera Jadi, Ness itu kekurangan pemain Dan besok pun KD gak main, kisah tau gue Patrick Mills juga gak main Jadi, bisa-bisa starternya ruki semua kali ini Klaxennya juga gak main Kayak besok lawan Orlando Magic Jadi, ini kenapa Sean Marks dan juga ownernya mereka Udah gue lupa lagi namanya ownernya siapa Tapi, pasti Mereka meminta Kyrie untuk bermain Di on the road Karena kita tau kalo di New York Ataupun di Brooklyn tuh ada peraturan Dimana semua pekerja itu harus divaksin Dan Kyrie ini kan belum divaksin Jadi, dia belum bisa bermain kalo di home courtnya mereka Jadi, menarik situasi itu Menurut gue, this is a bad idea sih This is a bad idea Gue gak tau pendapat kalian gimana Kalo kalian punya pendapat lain daripada gue Boleh tulis juga di comment section dibawah Tapi, menurut gue this is a bad idea Karena, kasus covid tuh lagi naik banget nih Wow, lagi meledak banget nih Harang English Premier League aja juga banyak banget game ini postponed NBA pemainnya udah mungkin 50-an Yang masuk ke protokol kesehatan di bulan Desember ini Dan lu akan bawa pemain yang gak divaksin On the road On the road Jadi lu harus naik pesawat Belum lagi ntar kalo dia keluar-keluar Ini bahaya gak sih? Maksudnya bahaya untuk pemain lain Dan juga untuk Kyrie nya sendiri sih Gue juga concern banget tentang Kyrie Karena Kyrie kan belum divaksin Ini lebih membuatnya lebih apa ya Lebih fragile lah dengan virus tersebut ya Jadi gue agak gak setuju sih dengan ide Net ini meminta Kyrie Untuk bertanding dengan mereka di on the road But hopefully semua protokol kesehatannya dijalankan Dan juga semoga Kyrie gak jalan-jalan ya Maksudnya gak ke restoran Gak ketemu temen-temennya gitu Kalo di on the road ini paling bahaya ya menurut gue ya Jadi Gue harapkan semuanya akan aman aja Akan smooth aja sih untuk comeback-nya Kyrie ini Tapi Kyrie kita gak tau kapan dia akan mulai bermain dengan Brooklynners Karena dia masih harus menjalankan beberapa tes Covid yang dibutuhkan sama NBA Dan yang lucunya lagi adalah Kyrie disebutnya part-time player Waduh karena misalnya jadi part-time player Part-time all-star Gue baru tau di NBA misalnya part-time sih Jadi ini menarik juga Tapi katanya ini si Kyrie ini kan tadi Seperti gue bilang Belum tau ini kondisi ini kayak apa Tapi kalo gue ya Kalo gue liat Ataupun juga kita Mengenal Kyrie Wih kenal banget kita sama Kyrie Menurut gue sih dia kayaknya lumayan in shape lah Mungkin dia selama off Dari Brooklynners ini dia tetap latihan Tapi menarik sih untuk bisa liat nanti Kalo dia comeback lagi Terus main sama James Howard dan sama Kyrie Itu big three yang kita tunggu-tunggu ya Menurut gue makin menarik sih ntar si Brooklynners Bisa aja semakin bagus aja And hopefully Seperti gue bilang Everything will be okay Dan gue yakin Fansnya Brooklynners Akan happy banget nanti Pas Kyrie kembali Tapi untuk fansnya Waduh sih sedikit berbeda Ceritanya Wah nasibnya agak beda nih Clay Thompson tadi kita berharap Dari tanggal 20 Desember udah bisa comeback Udah bisa mulai Ataupun tanggal 23 Desember Tapi ternyata Sedikit hold up Ini kayak tadi dapet update dari Watch Bahwa si Clay Thompson ini Batal return bulan ini Kemungkinan besar dia akan mencoba Untuk menargetkan Kembali lagi tanggal Tanggal 19 Januari Atau 18 Januari nanti Jadi ada setback Tapi kita gak tau setbacknya Apa dari comebacknya Clay ini Hopefully sih Hanya conditioning aja kalo ya Mungkin Dan juga mungkin untuk mencari aman aja Agar agak buru-buru Untuk kembalinya Clay Thompson Jadi Kita semua udah excited Untuk Les Flash Brothers again Tapi harus bersabar guys Bulan depan guys Baru bisa kembali lagi Clay Thompson ya Oke Of course Another news hari ini adalah IT Isaiah Thomas Our boys Hashtag Slow Grind Made his debut hari ini Dengan Los Angeles Lakers Tapi Lakersnya hari ini Sayur guys Dibantai Bantai Dengan score 110 92 Satu biasa Kita mau ngomongin Lakers Kita harus minum dulu guys Karena dia sayur hari ini Jadi biar gak seret Kita minum air dulu Tapi IT had a pretty solid debut Menurut gue In his return Dimana dia 19 point Dalam 22 menit Gua suka banget Zing Liat tadi halnya sesi IT Dimana dia agresif banget Sehingga dia dapet 9 free throw Dan masuk 7 Di antaranya His defense actually looks decent Hari ini Tim defense nya dia ya Kita tau Gua pun juga bilang beberapa kali Bahwa beberapa tim itu Mungkin takut sama IT Gara-gara IT tuh Defense nya kurang oke Tapi ternyata hari ini Rotasi defense nya oke Untuk IT Dan speed nya dia On offense Juga udah mulai kembali lagi Ini mengingatkan IT Saat lagi bosan Celtics dulu sih Jadi Offense nya pun juga bagus ya Dimana dia mencoba untuk floater Tadi juga Dan 3 point nya Actually He is in a good rhythm Hari ini Mungkin masih kebawah dari 42 point Kemarin ini Nah nanti Ini kalo pemain Lakers udah kembali semua Ini kan guard nya banyak banget nih Gua gak tau sih Masih ada space Atau masih ada tempat untuk IT Atau engga Tapi Dengan performance seperti ini Menurut gua Tim-tim lain pasti akan ngelirik juga Apalagi juga kasus covid yang meningkat terus Tim-tim lain juga pasti butuh pemain Jadi gua yakin aman sih Kayaknya sih IT sih Sampai akhir season ini sih Kayaknya akan main terus di NBA Amin Dan IT hari ini top scorer nya loh Top scorer nya untuk Lakers dengan 19 point tadi gua bilang Dan Lebron menyusul dengan 18 point Yang kasian hari ini Anthony Davis sih Hari ini dibully sama Lakers nation Dan juga sama Twitter nation Kayaknya Tadi emang AD itu sempet dua kali cedera ya Yang pertama gua gak salah ankle Lalu juga kaki kiri juga cedera Cuma menurut gua ya Unlucky aja sih Gila pada bilang fragile goods bro Tapi menurut gua emang History nya kita tau lah ya AD sama sering cedera Tapi gua harapnya sih nanti kalo dia sampe play off Dia udah gak cedera sih ya Udah aman-aman aja Karena Lakers sangat membutuhkan dia Emang AD tapi lagi suai aja sih Sekarang ini It's been a tough year dong For Anthony Davis Tapi Lakers seperti biasa Offense nya berantakan banget di game kali ini Eee Quarter 3 juga gua ngerasa mereka udah agak quit sih Di pertanyaan ini tadi Malah lawannya gak ada Anthony Edwards lu Anthony Edwards abis 10 3 point shot Terlalu langsung kena covid Waduh ah asem banget sih Tapi hari ini gua mau ngomongin tentang Jared Vanderbilt Tuh He was on some Dennis Rodman shit today Dia hari ini dapet assignment Untuk menjaga Lebron And he did a super magnificent job man On Lebron Eee Lebron tadi jagain sama dia lumayan kesulitan tuh Field goal nya 2 dari 9 Waktu dijaga sama Jared Vanderbilt And of course Jared juga dapet 3 rebound Eh 3 rebound 3 steals Tapi rebound nya luar biasa nih Mahal tadi 16 rebound Dan juga 8 offensive rebounds Energinya dia luar biasa banget sih Dan dia nge steal bola Beberapa lazy passes banget tadi Dari para pemainnya Lakers Menurut gue kita harus mulai put Jared Vanderbilt on notice nih Menurut gue dia defense nya sih Bisa jadi yang bagus sih Ntar in the future Energinya dia sih luar biasa Energinya gak dicapain sama sekali Lompat sana lompat Ini bener-bener mengingatkan gue dengan Dennis Rothman banget sih Ada ide mainnya ya And of course ini Cat double-double Dengan 28 point Dan juga 10 rebound Oke kita pindah ke pertanyaan seru berikutnya Yaitu Gold State Warriors Yang berhasil mengalahkan Boston Celtics Dengan score 111 107 Steph Curry Hari ini 30 point Tadi di kuaternya pertama Ah di kuaternya pertama Langsung 16 point Tapi habis itu slow down dikit And Andrew Wiggins nih Wiggins Wiggins sama Andrew Yang udah mulai jago nih nembaknya Udah boleh di luang Shooter nih kayaknya sekarang ini ya 27 point Untuk Gold State Warriors Third straight win for the Warriors Tapi besok Game nya akan dilepas kayaknya Montor-ntor ya aku sekarang Semua pemainnya akan duduk nih Starting line up nya juga Cuma sisain Kevin Looney aja kayaknya Wah itu yang jadi fansnya rapper sih Besok bete banget itu Pasti di lapangan Udah biar mahal-mahal Gagak nonton starting line up nya Warriors sama sekali Apalagi cuma setahun sekali lagi dateng ke Toronto ya Udah nungguin Steph gitu kan Gua pengen nonton Steph Batal guys Gagal Gagal maning Tapi fansnya Warriors tadi pasti deg-degan sih Ternyata itu Boston made a run Ntar kita akan membahas waktu itu juga Tapi yang pasti Untungnya dari ya Steph Yang clutch juga Floater nya sebelum fall out Dan juga ada Damien Lee Yang memasukkan 2 clutch fitros juga Untuk menyudahi perlawanan dari Boston Celtics Tapi di game ini gua paling impress sama Andre Igedala The old guy hari ini agresif banget dia Sampai 2 kali ngedung Boleh juga sih Andre Igedala Dan dia kayaknya 2015-2016 And tadi seperti gua bilang Gua mau bahas tentang referee nya dikit Tadi gua catch this game a little bit Not too much Tapi memang tadi Referee nya itu kayak Ingin membuat game ini interesting Apalagi tadi di babak kedua Menurut gua tadi pas lagi si Steph fallout itu agak questionable Si call itu agak soft menurut gua Seorang superstar harusnya gak di call sih Untuk foul seperti itu But hey Can't say too much about the ref Nanti gua kena denda juga lagi dari NBA Tapi yang pasti I just wanna say Yeah They made it pretty interesting Tadi di babak kedua sih And hari ini dari Boston Celtic Added Jason Theadle Main top scorer dengan 27 point Dan juga Jalen Brown yang sesuai dengan 20 point Guys itu aja gua ingin bahas Sekarang kita masih ke prediksi Prediksi cair lagi nih guys Semua Memphis Big second half tadi untuk cover the spread Dan hari ini juga kita di Group Prediction Gang 3-0 guys Oh 3-0 lagi lumayan good vibes nih Lagi lumayan lumayan ini Pada cair semua hari ini Mantap lah ya Besok banyak banget pemain yang out nih Harus hati-hati banget sih Kalian harus up to date banget sih Tentang player-player yang gak akan bermain Karena itu adalah kuncinya sekarang Di NBA Karena banyak banget yang covid lah Baik yang cedera lah Ada yang rest juga Tapi Besok gua gak mau terlalu pusing banget sih Tadi gua pengen milih Toronto 7 setengah sebenarnya akal sehat sih Actually gua mau milih itu sih Akal sehat harusnya sih Toronto besok dominit ya Dominit si Warriors Karena seperti tadi gua bilang Pemain stoppernya Warriors gak ada yang main Gua gak tau siapa yang besok yang akan nge-score untuk Warriors Mungkin Damian Lee Mungkin bisa jadi top scorer-nya Ataupun juga Moses Moody Tapi yang pasti Toronto Raptors Harusnya full team Besok ini Jadi Minus 7 setengah Untuk Toronto Raptors I'm just gonna take that man Semoga Gak Gak Apa Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Gak masuk akal So good luck Everybody Sekarang kita masuk ke Top Shoes IT Hari ini Dalam comebacknya Memakai sepatu Kobe ADPE Tapi ini wartanya Celtics nih Ini kenapa mungkin dihiem mainnya Kayak waktu di Celtics waktu itu Lalu PG Tucker killing it today Dengan Jordan 4, Eminem, and Cardhart Wah ini katanya resellnya 20 ribu dolar Lalu guys Gila banget tuh ya Dan ini gue penasaran si David Duke Junior ini Pake sepatu HP ya guys Ini talinya unik banget keren sih Gue ada yang tau bisa tulis di comment section di bawah Oke Top play seperti gue bilang Maaf banget akan gue skip Player of the day Hari ini gotta give it to Damian Lillard Men ngamuk doi guys Dengan 43 poin 6 dari 11 3 poinnya 8 asis Portland juga hari ini snap There 7 game losing streak Dengan mengalahkan Charlotte Hornets Dengan Skosos 25 116 So time out geng Itu dulu untuk time outnya Thank you so much guys For tuning in Besok gue kayaknya libur mungkin ya Kalau gak ada berita yang gimana-gimana Banget Istirahat dulu guys Istirahat dulu besok Waduh Ingin tidur yang cukup panjang guys Udah lama nih gak tidur 8 jam But thank you so much guys For tuning in And always supporting time out Every and each day Really appreciate everybody Have a great weekend guys Selamat hari minggu Eh hari Sabtu masih disana ya Enjoy your weekend Stay safe Stay healthy semuanya Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I will see you guys again very soon Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax